Sebanyak 200 personel tim gabungan Polres Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta sebagai sarang narkoba pada Minggu, 10 Maret 2024. Selain 26 orang ditangkap, ditemukan senjata api, senjata tajam, anak panah, hingga granat. Saat ini, Polres Metro Jakarta Utara masih mengusut pemilik senjata api dan senjata tajam itu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Hadi Saputra Siagian mengatakan, saat dilakukan penggerebekan pemilik senjata api dan senjata tajam ini sudah melarikan diri. Dalam penggerebekan tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 senjata api rakitan, 1 air gun, 1 pucuk senapan angin, dan 1 granat asap. Selain itu, ketapel, anak panah, 11 tabung karbon dioksida, serta puluhan senjata tajam, seperti celurit berukuran panjang. Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Prasetyo Nugroho mengatakan, penggerebekan ini bagian dari operasi pekat untuk mencegah aksi tawuran, begal, maupun narkoba. Polres Jakarta Pusat juga telah melakukan tes urin terhadap 26 orang yang ditangkap. Hasilnya, sebanyak 21 orang dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu, sedangkan 5 orang negatif.